assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel SDT Mable channel referensi bagi para tukang di video kali ini kita nge-review ya bukan alat tukang sih ya alat tukang tapi bukan khusus permablean ya kali ini kita itu mau ngebahas ini kita mau merapikan ya sedikit babat rumput ya di kebun jadi kita ini mau coba ada ini dari Senon alatnya adalah grass trimmer cordless ya ini dari Senon tipenya adalah CD GT 750 alatnya seperti ini jadi saya belum pernah coba ya nanti kalau ada kesalahan tolong di koreksi aja supaya bisa juga untuk apa ya di rumah itu kerja-kerja sendiri tanpa nyuruh-nyuruh orang lagi dengan alat yang seperti ini saya rasa praktis ya ketimbang nyuruh orang Oke ini alatnya saya dapatkan harganya itu cuman 640.000 gitu lah ya kita lihat apakah worth atau enggak Oke jadi sebelumnya sebelum kita bahas ini lebih lanjut kita mau unboxing dulu kita lihat ya dalam paket penjualannya kita tuh dapetin apa aja Oke dari boxnya itu teman-teman bisa lihat cuman seperti ini aja untuk kemasannya lumayan ini udah full color ya udah glossy bukan yang model dop ini teman-teman bisa lihat untuk fitur-fiturnya ya bisa baca sendiri lah entar kalau saya baca itu kelamaan ini speknya teman-teman bisa lihat itu untuk baterai 21 volt 1,5 ampere dan untuk RPM nya 12.000 lebih ya untuk warnanya katanya disini 720w untuk penampakan gambarnya itu kira-kira kita seperti ini dan ini ada brand nya ya Senon grass trimmer 720w tipenya CD GT 720 Oke itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kemasannya ya sekarang kita mau lihat untuk isinya nih kalau ada yang salah sebut tolong di koreksi ya soalnya saya juga baru kali ini nih mau coba-coba untuk ngebersihkan kebun ya soalnya selama ini belum pernah pakai alat seperti ini Oke ini ada kartu garansi katanya dan ada manual booknya ya nanti kalau ini diperlukan nanti akan kita coba baca-baca ya tapi kalau tahu enggak usah Oke ini ada bodinya ya unitnya unitnya sendiri seperti ini nanti kita bahas lagi kita singkirin dulu lalu ini ada sepertinya ada untuk bled gat nya ya kita singkirkan dan ini ada ya ini untuk handling ya biasa ini cara pasangnya nanti aja lalu ini ada bled nya nih ini yang model plastik ya dia ada yang model plastik seperti ini nah seperti ini dia ada berapa kesini 12345 dan ada kuncinya kuncinya seperti ini kelihatan ya Oke kita singkirkan dulu nanti baru kita coba rakit ini ada chargernya chargernya disini tertera katanya 21 volt 0,8 ampere kita singkirkan dan ini ada blednya ini untuk apa ya nanti saya cari tahu dulu fungsi-fungsi dari blednya ini kalau teman-teman tahu komen aja di bawah ini yang model seperti ini ya seperti circular so untuk ukurannya ini Hai ini teman-teman bisa lihat 24T 8mm kita beli 150 ya 150 itu 6 inci ya cukup kecil lalu ini di bagian dalam ada nah ini ada bled lagi ini yang model seperti ini ya yang model seperti pisau dia ada dua piece ada dua pieces ya seperti ini kita singkirkan ini ada Oh ini untuk yang bled model senar ya senar seperti ini nah jadi dia itu ini bisa kita tarik lagi ini bisa dibuka katanya ini kalau kita tekan ini bisa dibuka dan ini dalam ini ada roll gulungan ya kalau ini habis atau putus bisa kita tarik lagi cara bukanya saya belum pelajari sih Coba kita coba aja ya apakah enak atau enggak nah seperti ini teman-teman ya kelihatan ya itu ada senarnya bisa ditarik lagi kalau mungkin putus ya bisa dikeluarin caranya tinggal tekan atas ini aja lalu diputer masalahnya yang agak susah ya nah oke ya jadi seperti ini butuh tenaga ekstra nanti kita coba juga ya Oke yang selanjutnya disini ada dua unit baterai baterai baterainya itu seperti ini temen-temen 20 volt lithium ya ini udah model Makita jadi kalau teman-teman udah punya baterai model Makita seperti ini bisa pakai baterai yang ada ya ataupun chargernya itu masih bisa dipakai tapi saya penasaran ini saya mau lihat dulu Bagaimana dalamnya ini jenis litiumnya berapa ampere kita lihat dulu ya Nah ya untuk dalamnya seperti ini untuk selnya teman-teman bisa lihat disitu tertera ternyata 1800 mAh ya tadi katanya di spek itu 1500 tapi untuk voltasenya udah pastilah itu antara 18-20 aja itu rata-rata segitu tapi yang mau kita buktikan nanti adalah daya tahan baterainya ya nanti mau kita cek juga kita Nyalakan itu bisa nyala berapa jam Oke segitu aja untuk isinya nah oke ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa lihat itu untuk unitnya sendiri itu seperti ini ternyata enteng sekali ya teman-teman ya itu kalau kita inputkan baterai ini udah tergolong ya bisa dikatakan untuk bobotnya ringan ya tapi secara biokualiti sih udah oke lah kalau menurut saya ini juga bisa dipanjangin ya dengan menekan tombol ini ini bisa kita tarik tuasnya dan panjangnya seperti ini ya untuk bodinya terkesan kokoh sih kalau saya lihat ya ini harus kita pasang handle-nya ya kalau kita lihat di sini ini kita pendekin dulu seperti ini kalau pas dulu baterainya ya Nah ini ya teman-teman bisa lihat ini kita pasang di bagian sini ini untuk handling tangan kiri kita ya biar nggak capek dan untuk ngangkatnya ini juga gampang seperti ini ada murnya ini kita lepas aja ada bautnya ini kita pasang di sini ya nah seperti ini sesuaikan aja ya seberapa enaknya ini kita masukin murnya dan kita pasang ini ada tuas pengunciannya nah seperti ini ya Hai kita itu untuk megangnya jadi gampang ya seperti ini dan ini kita panjangin Oh ini juga bisa kita arahkan ya mau tilting kemana seperti ini nah kita bikin seperti ini aja dan ini untuk pengaman pengaman mungkin ya pengamannya dan kita juga harus pasang ini ini untuk gatnya untuk pelindungnya dan cara pasangnya itu kita harus buka dulu ini tadi ada kuncinya ya kalau saya lihat ini harus kita buka dulu untuk pasangnya disini ada kunci-kuncinya itu seperti ini ini ya ini harus kita buka dulu ini untuk bukanya kebalik ya teman-teman ya dia untuk ngebuka searah jarum jam kalau untuk ngencengin dia kebalikannya itu tujuannya supaya dia itu enggak kendor dan enggak lepas sendiri untuk belitnya jadi akan aman ya Nah seperti ini ini kita angkat Oh disitu udah kelihatan ya teman-teman ya untuk dinamonya ini saya rasa dinamo 550 ya dinamonya teman-teman bisa lihat seperti ini ya enggak perlu dibongkar lagi sih udah kelihatan ya dengan tegangan 20 volt dan ini untuk masukannya itu kita paskan aja ini ada celahnya seperti ini Nah kalau udah seperti ini kita tinggal geser sampai ini tonjolnya masuk ke parit itu ya sampai bunyi klik nah nggak bunyi ternyata disini ya pas jadi dia itu udah kuat dan ini bisa kita pasang kembali ingat masalahnya kebalik seperti ini nah nanti untuk masang blade nya juga kita harus apa ya kita mau pakai yang mana dulu nih yang plastik aja dulu dah ya untuk percobaan nanti baru yang lain nah ini yang plastik seperti ini ini cara pasangnya kita paskan paritnya ini satu atau dua ya satu kayaknya ya soalnya dia udah ada paritnya gitu jadi dia Oh sorry kayaknya kebalik sebenarnya enggak kebalik sih cuman disini agak cetakannya itu agak sempit jadi kita ambil yang ini nah kalau udah pas seperti ini dia sepertinya satu aja ya bukan dua satu atau dua ya kayaknya satu kalau dibikin dua kayaknya agak sulit sih kita coba dua aja dah kalau salah komen ya temen-temen ya Oke ini ringnya jangan lupa pasang dan ini murnya posisinya seperti yang saya katakan tadi buat di kebalikan arah jarum jam mundur ya untuk ngencanginnya seperti ini Oke jadi dia nggak akan lepas ya soalnya kalau dia itu searah jarum jam dia itu bisa kendor sendiri tapi kalau ini dia semakin muter akan semakin kenceng nah oke sekarang kita mau coba kasih baterai ya kita kasih coba kasih baterai kira-kira bagaimana oke lihat cukup kenceng ya oke jadi ini untuk pelindungnya bisa diangkat ya bisa diangkat ini kalau untuk ke tembok mungkin ya biar enggak rusak tapi enggak tahu sih tolong diajarin yang udah ahli untuk nyalakannya disini ada safety lock ya di sini ada safety jadi teman-teman itu mesti pencet dulu mencet dulu safety nya baru ditekan triggernya seperti ini ya ya Oke jadi seperti itu ya Oke sekarang kita kita mau coba dulu nih kita cari rumput tetangga dulu ya hehehe Hai islegen Karnak karnak baham selamat menikmati oke ya jadi untuk yang blade plastik ini ternyata oke juga ya untuk kita apa tadi untuk babat rumput rumput seperti ini itu saya rasa enak sekali ya untuk tenaga gak ada down ya itu tadi waktu kita tes ternyata oke oke aja nah sekarang kita mau coba ya kita coba ganti dengan blade yang lain oke ya ini kita mau coba ganti yang model besi seperti ini kira-kira peruntukannya untuk apa ini saya juga gak tau beda ya untuk arah puterannya sama aja nih ya dimana-mana pun ada kok nah oke sekarang kita coba lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mantap ya ternyata kalau saya bandingkan ya dengan yang plastik tadi yang model seperti ini besi seperti ini itu lebih enak loh lebih asik untuk babat-babat yang seperti ini yang dia seperti ada rumput-rumput agak keras ya yang dia punya batang ya itu enak sekali pakai ini dan hasilnya tadi teman-teman udah lihat ya itu lancar sekali gak ada tenaga yang down oke kita mau cobain lagi untuk blade yang berikutnya ya oke berikutnya kita mau coba yang mata circular saw ini saya gak tau nih apa fungsinya coba aja ya kan nanti kan dapat sendiri feelnya hehehe selamat menikmati 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 Pakai yang seperti ini Kalau yang tadi saya lihat agak rusak sih rumputnya Oke kita mau coba ya Coba menggunakan blade yang lain lagi Oke sekarang kita mau coba yang model senar Yang senar itu tadi sudah kita buka Kita mau ganti ini Nah disini dia itu ada adapternya Ini tadi dipakai penjualannya ya Ini teman-teman harus pasang dulu Seperti ini Biar dia pas kemari ya Nah seperti ini Baru ini bisa kita pasang Eh sorry Ini harus kita pasang juga ya Di bagian belah dalam Karena harus kita kunci juga Tapi dia kebalikannya ya Seperti ini ya Kita kasih ring Dan posisinya itu dia seperti ini Oke kelihatan ya Nah baru ini kita kunci Saya nggak tahu ini salah atau benar Ini hanya sekedar Apa Inisiatif saya aja Kalau salah tolong dikoreksi Oke seperti ini ya Jadi dia itu Kayaknya ini yang paling aman ya Sepertinya ini hanya untuk Yang halaman-halaman rumah ya Biar nggak terlalu beresiko Oke langsung kita coba aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah oke ya teman-teman ya Jadi untuk yang terakhir ini Ini saya simpulkan Dia itu asik untuk kerapian ya Bukan untuk Untuk semak belukar Itu nggak Itu seperti untuk Meratakan lapangan Seperti apa ya Lapangan sepak bola Dan halaman rumah Itu asik sekali menggunakan Yang model senar seperti ini Dia itu hasilnya Rapi ya Rapi dan rata Dan nggak sampai kandas Ke tanah juga Dia itu seperti Ya bisa dikatakan Rapi lah ya Jadi kalau untuk rumahan Ini pas sekali Yang seperti ini Nah oke ya Jadi udah siang hari ini Udah agak terkuras juga tenaganya Jadi mungkin segini aja Untuk review dari performanya Oh ya untuk baterai ya Untuk baterai itu yang saya Apa Yang saya coba tadi Itu dalam satu kali pengecasan Itu menggunakan Cas bawaannya Itu memakan waktu Satu jam lebih Sepuluh menit Itu menggunakan Cas bawaannya ya Yang standar ya Tapi kalau ini Dicoba pakai Cas Model yang udah Teman-teman punya ya Itu tadi saya coba juga Pakai yang model docking Seperti Punya NRT Pro Atau punya bornya Apa Green dan Xenon Itu cepat sekali Nggak sampai 15 Nggak sampai setengah jam Udah penuh Jadi untuk Baterainya sendiri Ini Daya tahannya itu tadi Kalau saya tes ya Itu waktu saya tes Pakai beban Itu tadi Nggak tau sih Berapa Lamanya Soalnya nggak terukur juga Itu satu baterai Udah cukup Ibaratnya Udah hampir habis lah Tapi Untuk pengetesannya Yang satu baterai ini Itu saya coba tadi Tanpa beban Saya nyalakan aja ya Satu baterai ini Itu bisa menyalakan Mesin ini Tanpa beban Sekitar Satu jam 25 menit Itu tadi Udah saya tes ya Pakai timer Jadi saya rasa Untuk Daya tahan baterainya Cukup lah ya Untuk menopang Dari Kebutuhan dari mesin ini Jadi udah bisa diajak Untuk kerja-kerja Serius lah ini ya Untuk mesin ini ya Saya rasa Untuk rumahan Untuk kebun Ini udah oke sekali Mantap Oke ya mungkin Untuk reviewnya Sampai disitu dulu Mungkin teman-teman Ada yang perlu ditambahkan Atau ada yang mau dikritik Silahkan aja Jadi udah Cukup Apa dia Jarang-jarang nih Kerjanya Keras seperti ini Maksudnya jarang-jarang Kerja berat seperti ini Jadi agak Gimana gitu Tenaganya udah habis Oke ya mungkin segitu dulu Reviewnya Semoga video ini bermanfaat Kita kembali lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh